Nama Foday kembali mencuat di Indonesia setelah beredar gambar penampakan sebuah SUV berlabel SMK Garuda 1 pada sebuah truk di jalanan di Indonesia beberapa waktu lalu. Memiliki tampilan eksterior yang mirip dengan SMK Garuda 1, Foday Landford merupakan SUV asal negeri Cina, hasil produksi dari Guangdong Foday Automobil yang menurut situs chinaautoway.com sudah diluncurkan sejak November 2014 silam. Berkapasitas 7 penumpang, Foday Landford tersedia dalam 6 varian dengan 2 pilihan mesin dan tersedia dalam penggerak roda belakang dan juga 4 roda alias 4WD. Varian bermesin-bensinnya menggunakan mesin Mitsubishi 4G69S4N yang mampu mengeluarkan tenaga hingga 100 kW pada 5250 rpm dan torsi sebesar 200 Nm pada 2500-3000 rpm. Sedangkan varian dieselnya menggunakan mesin turbodiesel berkode D19TCI-D1 yang mampu menghasilkan tenaga hingga 100 kW pada 4000 rpm dan torsi sebesar 300 Nm pada 1800-2800 rpm. Hanya tersedia dalam transmisi manual saja. SUV yang menggunakan sasi seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport tersebut memiliki dimensi panjang 4771 mm, lebar 1870 mm, dan tinggi 1828 mm, serta memiliki jarak wheelbase sepanjang 2790 mm, dan ground clearance setinggi 217 mm. Masih menurut ChinaAutoWeb.com, Vodeland Ford dipasarkan dalam 6 varian dengan rentang harga mulai dari Rp 109.000 hingga Rp 148.000 yuan Cina, yang saat ini setara dengan Rp 233.000.000 hingga Rp 316.000.000.000. Demikianlah informasi terkait Vodeland Ford yang belakangan mencuat namanya setelah beredar penampakan SMK Garuda I di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk berita terbaru lainnya. Sekian, Hari Wibowo Channel. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika 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 Terima kasih.